selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung skala silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita langsung masuk ke pembahasan tentang skala yang pertama skala merupakan perbandingan antara skala jarak dua tempat pada dena atau peta dengan jarak sebenarnya skala dapat kita gunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah tertentu perhatikan skala di bawah ini skala 1 banding 2 juta nah arti dari skala di atas adalah 1 cm pada peta mewakili 2 juta cm jarak sebenarnya ini arti dari skala tersebut atau bisa juga artinya 1 cm pada peta mewakili 2 km jarak sebenarnya jadi kalau disini tadi satuannya yaitu cm 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 ini 2 juta cm kita konversi ke dalam bentuk kilometer menjadi 2 km itu arti dari skala 1 banding 2 juta ya untuk menghitung skala rumus yang kita gunakan adalah jarak pada peta atau kita singkat dengan JP dibagi dengan jarak sebenarnya atau kita singkat dengan JS sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal kita masuk ke contoh yang pertama jarak kota Solo dan Yogyakarta yaitu 60 km jika kedua kota tersebut digambar pada sebuah peta dengan jarak 50 cm berapakah skala peta tersebut? kita akan hitung skala peta tersebut untuk menghitung skala kita menggunakan rumus jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya ini rumusnya jadi untuk menghitungnya kita ikuti saja rumusnya skala sama dengan jarak pada peta perhatikan dalam cerita jarak pada petanya berapa? nah disini jarak pada peta yaitu 50 cm berarti jarak pada petanya 50 cm kemudian dibagi jarak sebenarnya nah jarak sebenarnya Solo dan Yogyakarta yaitu 60 km berarti dibagi 60 km perhatikan karena disini adalah skala untuk menghitung skala kita menggunakan satuan cm jadi harus diubah ke cm itu kuncinya ya jadi ingat skala harus diubah ke dalam cm nah disini jarak sebenarnya disini km maka km ini harus kita ubah ke dalam cm untuk mengubahnya ke dalam bentuk cm kita perhatikan disini urutannya dari km, hektometer, dekameter, meter, desimeter, cm, dan milimeter untuk mengkonversi satuan tersebut jika turun maka kita kalikan jika tangganya naik maka kita bagi jika turun 1 langkah maka dikalikan dengan 10 jika turun 2 langkah maka dikalikan 100 berarti 2 langkah 2 nolnya ya 100 jika turun 3 langkah berarti kalau 3 langkah nolnya juga 3 berarti 1000 jika turun 4 langkah berarti nolnya ada 4 nolnya 4 berarti 10.000 demikian dan seterusnya ya sekarang kita perhatikan disini km km ke cm karena skala harus cm km ke cm berarti turun ya kalau turun berarti dikali maka disini tuliskan dikali perhatikan berapa langkah dari km ke cm kita hitung melangkah 1 2 3 4 5 5 langkah karena 5 langkah berarti nolnya juga ada 5 jika nolnya 5 berarti itu tandanya 100.000 ya sudah seperti ini kita hitung skalanya kita tuliskan kembali 50 cm 60 dikali 100.000 cara perkalian dengan angka 0 itu gampang sekali dikali kan angkanya saja 6 dikali 1 sama dengan 6 kemudian hitung nolnya ada berapa ada 1 2 3 4 5 6 berarti nolnya ada 6 berarti jika nolnya 6 itu artinya 6 juta ya sesuai dengan angka 6 dikali 1 6 nolnya tambahkan 6 menjadi 6 juta sekarang perhatikan disini menjadi 50 50 per 6 juta nah 50 per 6 juta ini kita sederhanakan terlebih dahulu caranya ini disini ada nol hilangkan saja nol yang ada di atas 1 kemudian yang di bawah juga hilangkan 1 sekarang menjadi 5 per 600 ribu 5 per 600 ribu ini kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama jadi pembilang yang bagian atas dan penyebut yang bagian bawah ini kita bagi dengan angka yang sama angka yang bisa membagi keduanya adalah angka 5 maka atas dan bawah kita sama-sama bagi 5 ya kita hitung skala sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1 kemudian 600 ribu dibagi 5 kita bagi menggunakan pembagian susun ke bawah saja ya kita bagi 6 dibagi 5 6 dibagi 5 ini hasilnya bisa 1 kalikan kembali 1 dikali 5 sama dengan 5 letakkan di bawah 6 kurangkan 6 dikurang 5 sama dengan 1 kemudian bagi kembali 1 dibagi 5 1 tidak bisa dibagi 5 karena tidak bisa maka kita turunkan nol yang ada di atas ini ini 1 sehingga satunya menjadi 10 sekarang bagi 10 dibagi 5 sama dengan 2 kemudian kalikan 2 dikali 5 sama dengan 10 kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0 1 dikurang 1 sama dengan 0 nah disini hasilnya menjadi 12 tapi perhatikan ada angka nol yang masih tersisa yang belum kita hitung disini nolnya tadi baru kita gunakan 1 nolnya saja berarti masih ada sisa 4 nolnya nah jika nolnya tersisa maka kita naikkan ke atasnya sehingga sekarang hasilnya menjadi 120 ribu berarti disini per 120 ribu nah maka skala peta tersebut adalah 1 banding 120 ribu ini contoh yang pertama selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua perhatikan soalnya jarak antara 2 kota adalah 384 km jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 4,8 cm skala peta tersebut adalah kita akan hitung skalanya menggunakan rumus yang sama yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya kita masukkan jarak petanya disini jarak petanya adalah 4,8 cm berarti 4,8 cm dibagi jarak sebenarnya jarak sebenarnya adalah 384 km ingat skala harus kita konversikan ke dalam cm sehingga km ini kita ubah ke cm tadi km ke cm berarti dikalikan dikalikan dengan 100 ribu skala sama dengan 4,8 kita turunkan kemudian 384 dikali 100 ribu kalikan angkanya saja 384 dikali 1 sama dengan 384 kemudian nolnya tambahkan 5 di belakangnya sehingga hasilnya menjadi 38.400.000 sekarang kita akan hitung perhatikan disini maka keduanya kita bagi dengan angka yang sama yaitu 4,8 kita bagi 4,8 dibagi 4,8 sama dengan 1 kemudian 38.400.000 dibagi dengan 4,8 cara menghitungnya bagaimana caranya kita ubah ke dalam bentuk pecahan 38.400.000 dibagi dengan 4,8 kita ubah menjadi pecahan pecahannya yaitu 48 per 10 dari mana ini per 10 ini per 10 kita dapat karena disininya di belakang koma ada 1 angka jika di belakang koma 1 angka berarti per 10 jika 2 angka per 100 3 angka per 1000 demikian seterusnya sekarang menjadi 38.400.000 dibagi 48 per 10 berarti ini adalah pembagian pecahan untuk pembagian pecahan ini bagi kita ubah menjadi kali kita tuliskan 38.400.000 baginya ubah menjadi kali kemudian kemudian pecahannya ini kita balik pembilang menjadi penyebut penyebut menjadi pembilang berarti atas ke bawah bawah ke atas begitu ya berarti 48 per 10 dibalik menjadi 10 per 48 kita hitung 38.400.000 dikali 10 hasilnya sama dengan 384 juta jadi perkaliannya kalikan 384 dikali 1 saja nolnya ini tambahkan 1 ya kemudian dibagi dengan 48 kita bagi menggunakan pembagian susun ke bawah kita hitung 3 dibagi 48 tidak bisa maka gabungkan menjadi 38 dibagi 48 tidak bisa juga berarti 384 dibagi 48 hasilnya sama dengan 8 kalikan 8 dikali 48 sama dengan 384 kita kurangkan 4 kurang 4 0 8 kurang 8 0 3 kurang 3 0 maka sudah selesai tetapi perhatikan disini 0 ada yang tersisa sebanyak 6 maka 0 yang ada disini kita naikkan ke atas sehingga menjadi 8 juta berarti 38 400 dibagi 4,8 hasilnya sama dengan 8 juta berarti skalanya disini adalah 1 banding 8 juta ya maka skala peta tersebut adalah 1 banding 8 juta demikian pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung skala mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa 22 24 25 26 26 26 27